Halo semuanya, ketemu lagi dengan Isan Adi Baiklah, dalam video kali ini Isan Adi akan membuat tutorial bagaimana cara merapikan tabel di Microsoft Word Oke, kita langsung saja Di sini sudah ada tabel di Microsoft Word Kita lihat di sini Ini tabelnya tidak rapi Di sini juga tidak sampai ke batas margin kanannya Oke, kita akan merapikannya Caranya yaitu Di sini ada tanda plus ini Di sebelah kiri atas tabel Kita klik saja, seperti ini Nah, kalau sudah seperti ini Kita lihat di sini Ini ada layout Layoutnya ada dua Tapi kita pakai yang layout yang di tabel tools ini Kita ketik layout Kemudian kita ke cell size ini Kita lihat di sini Autofit Nah, kalau sudah di blog ini Ke layout Kemudian ke autofit Kita klik saja Nah, di sini Kalau kita ingin tabel kita itu Kita lihat di dalam tabel Kita klik yang ini Yang paling atas Autofit content Jadi, dia merapikan dengan tulisan Dengan kontennya Kemudian, kalau kita ingin merapikannya Sama dengan lebar kertas Margin kertasnya Itu, kita tinggal klik Autofit window Nah, seperti ini Jadi, kita lihat lagi Nah, awalnya seperti ini Tabel kita tadi Kalau kita mau Dia menyesuaikan dengan kontennya Autofit content Kita lihat Nah, seperti ini Dia akan menyesuaikan dengan kontennya Kalau kita ingin Menyesuaikan dengan kertasnya Kertasnya Itu, autofit window Nah, seperti ini Dia akan merapik seperti ini Oke, mungkin itu saja Tutorial kali ini Tutorial membuat Atau merapikan Tabel di Microsoft Oke, kalau Misalnya, video ini Bermanfaat Silahkan kalian share Kalau misalnya ada pertanyaan Silahkan klik di kolom komentar Oke, sampai ketemu Di video-video berikutnya